Anda mungkin terbiasa melihat polisi berseragam melakukan tugas menupas kejahatan dan mengatur lalu lintas. Namun kali ini ada yang menarik. Setelah seorang polisi di Pacitan, Jawa Timur bersama dengan anggota TNI memiliki provinsi ganda di luar tugasnya sebagai polisi, yakni menjadi gulung aci. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda dalam spesial Ramadan. Sungguh mulia hati dua personil TNI Polri yang satu ini. Selain menjaga keamanan di wilayahnya, mereka juga sebagai guru ngaji bagi warga desa Gedung Bedo, Kecamatan Arjo, Sari Pacitan. Babin Kamtip Mas Bribka Deni Widiantoro bersama dengan Babin Sah Sertu Puji Rahardi, personil TNI Polri, diselah tugasnya sebagai pengaman dan pengayam masyarakat. Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah kali ini dimanfaatkan untuk berburu berkah dengan mengajar mengaji warga. Pemandangan ini menjadi hal biasa bagi masyarakat, terlebih kedua anggota TNI Polri ini sangat familiar bagi warga setempat. Jadi tak heran jika Bribka Deni dan Sertu Puji menjadi panutan bagi anak-anak desa setempat. Di sebuah musulah Al-Aidah ini, mereka berdua memulai aktivitas mengaji dengan anak-anak desa Gedung Bedo, Kecamatan Arjo, Sari setiap sore. Meski di tempat yang sederhana, namun dirinya justru merasa lebih nyaman dalam mengajar anak-anak untuk mengaji. Ini saya selalu mengikuti ibadah di masjid sama teman-teman saya dan saya mengajar dengan teman-teman saya dan mendapatkan ilmu dan selamat memanfaat bagi kita. Manfaatnya apa sih? Manfaatnya hanya kita jadi bintar dan teman-teman saya. Kami bersama Bribinsa melakukan kegiatan ke musulah yang ada di desa Gedung Bedo untuk belajar mengaji maupun ilmu agama dengan anak-anak dan masyarakat yang ada di sekitar untuk mendapat ilmu agama yang bermanfaat bagi masyarakat di sini. Ini apa dilakukan setiap hari di bulan Ramadan ini? Alhamdulillah selama ini saya bersama Bribinsa mengecek di musulah itu setiap hari selama bulan Ramadan selalu ada pengajian maupun belajar mengaji yang ada di desa Gedung Bedo. Di samping itu pengajian keliling tersebut tidak hanya untuk warga usia anak, namun kegiatan pengajian juga diselenggarakan secara berkelompok di rumah warga berdasarkan rentang usia. Meski demikian dalam pengajian tersebut protokol kesehatan tetap diterapkan seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Edwin Aji, CTV Pacitan